Oke, seperti biasa, buka dulu Adobe Photoshopnya, bikin layar baru, klik file, new, untuk ukuran, saya menggunakan 1080x720 pixel, kemudian klik ok. Oke, setelah selesai, setelah membuat layar, klik icon di bawah ini, pilih solid color, saya terus tentukan warnanya, saya memilih ini saja. Kemudian, kita akan menjadikan satu layar-layarnya, pilih layar background dan solid color, lalu tekan ctrl plus E, atau klik kanan, pilih merge layer, otomatis dia akan jadi satu. Setelah itu, saya akan buat layar baru, klik icon di bawah sini, kemudian saya akan tambahkan teks, untuk font bebas, terserah sobat, tak harus berpatokan pada desain saya. Lalu, pilih layar teks dan backgroundnya, kemudian klik ini, dan ini, agar posisinya itu ada di tengah kanvas. Selanjutnya, kita akan menambahkan efek 3D, klik layar teks, lalu pergi ke menu 3D yang di atas, pilih new 3D extrusion from selected layer, Kalau ada notif seperti ini, klik yes saja, lalu tunggu saja, sebentar. Nah, untuk ukurannya, saya buat segini saja nih, tidak perbesar, tapi kalau sobat mau perbesar, silahkan, boleh-boleh saja, tinggal perbesar saja di situ, bisa. Kemudian, saya akan menghilangkan shadow, atau bayangan yang ini nih, klik gambar lampu yang di atas ini, klik gambar lampu yang ini, kemudian pada bagian properties, yang di atas ini. Nah, oh iya, untuk sobat yang propertiesnya tidak muncul, bisa klik window, pilih properties, nah di situ nanti akan muncul. Lalu, ancentang pada bagian shadow, maka akan hilang bagian shadow yang di bawahnya itu, yang di bawah teks. Lalu, sobat bisa atur pencahayaannya di sini nih, yang dibunder ini, tarik saja ke atas, ke bawah, mau ke mana pencahayaannya. Selanjutnya, kembali pada menu sebelumnya, klik di sini, kemudian saya akan memasukkan efek warna pada teks, atau efek kayu, gitulah serat-serat kayu. Kemudian, klik layer yang pertamanya, yang ada di atasnya. Lalu, pada menu properties lagi, klik gambar folder, yang gambar folder ini, pilih load texture, lalu pilih gambarnya. Selanjutnya, saya akan memasukkan efek lagi di bagian belakang teks, yaitu efek serat kayu lagi, tapi lebih gelap. Klik layer ketiga, yang ini, klik gambar folder lagi yang di atas, pilih load texture, lalu pilih gambarnya. Jika sudah, pergi ke menu layers, lalu klik layer background, dan klik kanan, pilih postcard. Kemudian, pergi lagi ke menu layers, sambil klik dan tahan save, klik layer text, pergi ke menu 3D, pilih merge 3D layer, kemudian kita tunggu. Jika sudah, klik lagi menu 3D, pilih render, kemudian tunggu saja sampai proses render selesai. Mungkin ini akan memakan waktu yang lama, untuk PC yang low spec seperti saya akan lama, jadi tunggu saja. Terima kasih. Jika sudah selesai, tampilannya akan berubah seperti ini. Langkah selanjutnya, klik kanan pada layar background, lalu pilih retirage 3D, lalu klik icon di bawah ini, pilih color lockup, klik kanan pada layar lockup, dan tambahkan clipping mesh. Setelah itu, pada menu color lockup, sobat bisa pilih sesuka sobat, mau efek shadow seperti apa. Nah, jadinya nanti akan seperti ini tampilannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.